Kalau perkenalkan nama saya Sinta, saya disini akan membahas bagian-bagian sekaligus fungsi dari bunga kembang sepatu. Yang pertama disini ada makota, kepala sari, bangkal biji, dasar bunga, kepala putih, tangkai putih, kepala sari, benang sari, kelopak, tangkai bunga. Disini saya akan menyebutkan fungsinya. Yang pertama dasar bunga, fungsinya tempat meletaknya makota bunga. Yang kedua makota sebagai penghias bunga yang menarik perhatian para serangga. Yang ketiga kelopak, melindungi makota bunga ketika masih kucuk dan akan mekar dan akan terbuka ketika makota mekar. Yang keempat tangkai sebagai pengumpang dan penghubung antara tangkai bunga dan ranting. Yang kelima benang sari, benang sari merupakan alat kelamin jantan sebagai alat kembang biakan bunga yang terdiri dari barang sari dan kepala sari. Pada kepala sari terdapat serbuk sari benang dan benang sari biasanya terletak di tengah-tengah makota bunga. Yang keenam, bangkal biji. Bagian bunga yang akan berkembang menjadi biji pada tumbuhan. Yang ketujuh, putih. Putih menerpakan alat kelamin betina yang ujung putih disebut kelapa putih. Bagian putih yang panjang disebut tangkai putih. Itu adalah presentasi yang saya buat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para musanti om. Santi, Santi, Santi.